Intro Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya dari Cari Santi dari Badan Ridbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation Baik sahabat inovasi, saat ini kita berada di tepian sungai Komring Taman Beladas, Desa Sugiwaras, Kabupaten Ogan Komring Ilir Dan saat ini telah hadir bersama kita Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komring Ilir Bapak Iwan Setiawan, SKM MKS Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Mbak Derica Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, sehat Alhamdulillah, luar biasa Pak ya Dan terima kasih kami ucapkan telah hadir di podcast One Day, One Innovation Pak Pada hari ini Siap Baik Bapak, ini inovasinya mengenai revolusi kesehatan ibu dan bayi Oke, apa sih yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini Pak? Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb, sahabat inovatif dimanapun berada Program inovasi revolusi KIA ini lahir karena adanya suatu permasalahan Permasalahan yang ada di Kabupaten Oki Masih adanya kasus kematian ibu melahirkan Masih adanya kasus kematian bayi Oleh karena itu Apabila kasus kematian ibu melahirkan dan bayi ini tetap ada Maka mempengaruhi target kinerja IPM Kabupaten Oki IPM ini merupakan raportnya Bapak Bupati Kabupaten Oki Bapak Haji Iskandar SE Dan Bapak Wakil Bupati Bapak Muhammad Ja'far Sordik Oleh karena itu Kami dari Dinas Kesehatan selaku pembantu dari Bapak Bupati Memberikan inovasi terhadap permasalahan ini Karena ada kematian ibu, kematian bayi Mempengaruhi usia harapan hidup Oleh karena itu Dengan adanya program inovasi revolusi KIA Revolusi Kesehatan ibu dan anak Kita berharap bahwa Tidak ada kematian ibu melahirkan di Kabupaten Oki Dan tidak ada kematian bayi tentunya Semoga tercapai semua yang telah direncanakan Pak ya Baik Bapak ini inovasinya sangat luar biasa Pak Bentuknya aplikasi Pak ya Terus prosesnya bagaimana nih Program inovasi revolusi KIA ini Didukung oleh aplikasi Dan juga sistem Pemantauan ibu hamil dengan multimedia Jadi di samping aplikasi juga ada Implementasi pemantauan langsung terhadap ibu hamil Kolaborasi dua sistem ini Menghasilkan suatu metode Yaitu memantau ibu hamil dengan multimedia Dengan grup VA Dengan pemantauan di telepon Kemudian pemantauan langsung oleh bidan desa Bidan di puskesmas Kemudian jajaran di pemerintahan di desa Kelurahan Kemudian jajaran pemerintahan di kecamatan Secara kolaborasi melaksanakan pemantauan ini Berarti tim yang terlibat disini Banyak Pak ya Semuanya juga ada lintas sektor juga Betul Oke baik Bapak Di inovasi ini Pak Apa sih manfaat yang didapat saat ini Pak Setelah adanya inovasi ini Oke terima kasih Manfaat yang didapatkan dengan program inovasi ini Tentunya Bermanfaat Bermanfaat Bisa menurunkan Kasus kematian ibu di Kabupaten Oki Menurunkan kasus kematian bayi di Kabupaten Oki Dan juga Bisa bermanfaat Untuk memberikan edukasi Pengetahuan terhadap Ibu Dalam menjaga kesehatan Saat kehamilan Iya Untuk prosesnya sendiri Pak Mbak Arti kan ada Ada Dari bidan Seperti itu kan Dari Puskes Apakah ibu-ibu itu Ditelepon langsung Atau jemput bola Atau bahkan dibikin grup seperti itu Pak Grup di WA Oke Jadi Dalam implementasi program inovasi revolusi KIA ini Pertama Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Oki Mendata seluruh ibu hamil Secara sistem Di Aplikasi Multimedia Kita data Saat ini terdata Sebanyak 18.972 ibu hamil Di Kabupaten Oki Dan 974 ibu hamil dengan faktor resiko Ini kita lakukan pemantauan Kita prioritaskan ibu hamil dengan faktor resiko Yang selalu dipantau melalui telepon Kalau ibu hamil tanpa faktor resiko dipantau melalui SMS Secara bersama-sama memberikan edukasi bagaimana menjaga kesehatan ibu Kemudian dipantau ibu hamil ini dengan operator yang ada di Dinas Kesehatan Menanyakan langsung bagaimana keadaan ibu sekarang, bagaimana keadaan kehamilan ibu Itu memberikan edukasi, memberikan rasa adanya kedekatan antara petugas kesehatan dan ibu hamil di Kabupaten Ogan Komrik Ilir Kemudian di level puskesmas juga melaksanakan pemantauan dengan grup WA dan juga pemantauan langsung Serta di desa, bidan desa, setiap ibu hamil di desa itu ada grup WA dengan bidan desa Bidan desa bisa memberikan penjelasan atau ibu hamil bisa menanyakan kesehatannya kapanpun, dimanapun Baik malam, pagi ataupun sore melalui grup WA Kemudian bidan desa akan menanggapinya Selanjutnya ada juga pemantauan setelah dilakukan dengan sistem grup WA ini Maka pemantauan langsung oleh bidan desa, datang ke rumah, jemput bola dan juga bisa ibu hamil datang ke posyandu atau ke poskes des Luar biasa sekali Pak ya, benar-benar satu aplikasi tapi untuk all you can give Oke baik Bapak, setelah adanya inovasi ini Pak, bagaimana tingkat angka kematian ibu dan bayi saat ini? Oke, dengar adanya program inovasi revolusi KIA, di Kabupaten Oki di tahun 2020 itu baru pertama ini Mbak Derica Di tahun 2020 zero kematian ibu melahirkan, walaupun masih ada kematian bayi Selama ini kan kematian ibu angkanya luar biasa Semenjak kita terapkan program ini langsung dengan adanya pemantauan langsung Kita tahu bahwa ibu hamil dengan faktor risiko segar dipantau, ditindak lanyuti ketika akan melaksanakan persalinan Oleh karena itu, risiko-risiko kematian itu bisa terpantau dan teratasi Di tahun 2020 zero kematian ibu, kemudian di tahun 2021 masih ada kematian ibu satu Nah ini merupakan suatu, apa namanya, upaya kita dalam menurunkan angka kematian ibu sudah terwujud di Kabupaten Ogan Komunik Ilir Wah luar biasa sekali dengan adanya aplikasi ini Pak ya, sangat-sangat terbantu dan sangat bisa memantau Ibu yang dalam proses kehamilan dan juga anak-anaknya juga sekalian Pak ya Oke baik Bapak, ini Pak terakhir nih, pengembangan ke depannya, mau dibawa kemana nih aplikasi? Oke, program inovasi revolusi KIA ini akan kita kembangkan lebih baik lagi Karena sudah mempunyai dampak positif terhadap kasus kematian ibu, kematian bayi di Kabupaten Oki Maka program ini kita prioritaskan menjadi program rutin di Dinas Kesehatan di Kabupaten Ogan Komunik Ilir Sudah masuk dalam anggaran, DPA, jadi selama ini masih program inovasi Tapi anggarannya belum terlalu jelas ya Mbak Derica, Alhamdulillah di tahun 2021 dan tahun 2022 Ini sudah masuk dalam program rutin di Dinas Kesehatan Kabupaten Oki Sudah masuk dalam anggaran dan kami berharap dengan program ini sudah menjadi program rutin di Kabupaten Oki Program ini berharap bisa menjadi program inovasi di Provinsi Sumatera Selatan Bisa diterapkan di seluruh Kabupaten Kota, di Provinsi Sumatera Selatan Agar apa? IPM Provinsi Sumatera Selatan dapat tercapai sesuai dengan target yang ditentukan Harapannya seperti itu Kita berharap program ini pun bisa direplika Pak ya Di 17 Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan Sehingga angka kematian ibu dan anak juga bisa diminimalisir lagi Pak ya Tidak hanya di Kabupaten Oki Mbak Derica Kita di Kabupaten Oki sudah menunjukkan tren yang positif Apa salahnya toh program ini bisa diimplementasikan di seluruh Kabupaten Kota Bapak Gubernur kita Bapak Haji Rahman Ruh bisa menginstruksikan kepada Bapak Bupati Wali Kota di Provinsi Sumatera Selatan agar program ini bisa direplika Iya luar biasa sekali Pak Nanti kita tunggu ya semoga saja 17 Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dapat mengadopsi Pak ya Mudah-mudahan insya Allah Oke baik Bapak Satu lagi nih Pak mungkin ada yang ingin disampaikan kepada sahabat inovasi di rumah Pak silahkan Oke Sahabat inovasi yang ada di rumah di Provinsi Sumatera Selatan Tentunya dengan program One Day One Inovasi ini memberikan motivasi kepada seluruh jajaran permintaan di Kabupaten Kota Terutama di Kabupaten Oki untuk selalu berinovasi mengembangkan program-program yang ada Dan tentunya dengan program revolusi KIA sahabat inovasi dimanapun berada dapat memanfaatkan program ini terutama keluarga yang ibu hamil ya dapat memanfaatkan ini agar terjaga kehamilannya menghasilkan anak yang luar biasa dan anak sehat ibu selamat itu yang tentunya Iya luar biasa sekali Pak Iwan oke Bapak mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Bapak Gubernur langsung Pak silahkan Pak ya Oke ya terima kasih Bapak Gubernur terima kasih program One Day One Innovation semoga program ini dapat berkesenambungan dan Bapak Gubernur selalu dalam keadaan sehat selalu dalam lidungan Allah SWT Oke terima kasih banyak Pak Iwan atas hadirannya di podcast One Day One Innovation Pak ya tetap terus menginspirasi sahabat inovasi di rumah Pak dan tetap terus berkreasi dan berinovasi Pak Iya siap Baik sahabat inovasi inovasi revolusi kesehatan ibu dan anak memberikan manfaat menurunkan angka kematian ibu dan bagi di Kabupaten Ogan Komring Ilir Inovasi ini mampu memberikan pengetahuan kepada ibu hamil tentang informasi kesehatan seputar kehamilan Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Bupati Kabupaten Ogan Komring Ilir Bapak Iskandar SE melalui Kepala Balitbang Kabupaten Oki Dan jangan lupa untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar pada podcast One Day One Innovation dan kami tunggu like serta subscribe-nya Kita juga masih punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi dan setiap inovasi harus konkret hasilnya Demikian sahabat inovasi, salam inovasi Salam inovasi Salam inovasi